Baik, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada Seperti biasa yang belum subscribe-subscribe channel yang paling mantap ini kawan Nah disini saya akan sedikit berbicara ya Terkait sudah mulai munculnya Ya dorongan ya isu-isu Atau bicara-bicara terkait pentingnya Ya investor dalam mengelola sumber daya alam Yaitu oleh pengusaha orang Indonesia sendiri Nah boleh kita ketahui ya di sebelah ini kawan Ya Papua, disana ada Sumatera, dibelakang saya Kalimantan, Sulawesi, Jawa Ini sumber daya alamnya cukup melimparu Belum lagi yang heboh sekarang di Sulawesi Ya di Sulawesi, disana banyak nikel, Maluku banyak nikel Tapi kembali lagi Itu dikelola oleh investor asing Ya dari negara asing seperti Cina Tentunya ini kalau investornya dari Asing atau Cina masuk TKA juga masuk Otomatis mereka untungnya lebih besar dan TKA juga gajinya gede Nah sekarang muncul salah seorang pengusaha Indonesia putra bangsa itu Haji Yusuf Kalla Dimana beliau berusaha Ya dengan tekad yang bulat Untuk Ya ikut menjadi Investor Dalam mengelola sumber daya alam di Indonesia Khususnya di Sulawesi Yaitu saya monitor Sedang membuat smelter Yang nilai investasinya Tidak kecil Yaitu 10 triliun Nah otomatis Kalau smelter ini terbuka Dibuka tahun depan Maka Karyawannya Adalah 100% Raya Indonesia Artinya Uang tidak ada yang lari keluar Uang yang emas Ada dalam negara kita Nah Sejak kita merdeka kawan Ya sejak 1945 Sampai hari ini Ya Kita masih seperti Sebelum kemerdekaan Masih seperti itu Yaitu dimana Bangsa asing yang Menikmati sumber daya alam kita Dan ini sangat penting Maka dibutuhkanlah sosok Ya pemimpin Yang kuat Pemimpin Yang betul-betul Bisa mengelola sumber daya alam Walaupun tidak langsung 100% Ya mulai dari bertahap 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 Memang sekarang Pemerintah sekarang Di pemerintahan Jokowi Sudah mulai Membuat sistem Ya Yaitu Mulai dari Hulu sampai hilir Ini baru dibangun Kerangka-kerangkanya Nah tentunya Ini harus dilanjutkan Dengan cara mengisi Kerangka-kerangkai Nah Agar Pengusaha-pengusaha lokal Bisa namban di negeri sendiri Ini tidak lepas Pengaruh-pengaruh politik Maka ini bisa perannya Dimainkan oleh DPR Riyata Parlement Jadi saudara ku Ya Mari kita ikuti Mereka-mereka Yang ingin Negar Ekonomi kita kuat Sumber daya alam Di kelola bangsa sendiri Kita butuh itu kawan Bagaimana menurut sahabatku Yang sepakat dengan saya Salam hormat Hasil Sumber Daya alam bangsa Indonesia Mayoritasnya Harus Dikelola oleh bangsa sendiri Karena itu adalah Amanah konstitusi negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal 33 Ayat 3 Yaitu Bumi dan air Dan kekayaan alam Yang terkandun di dalamnya Dikuasai oleh negara Untuk sebesar-besarnya Kemakmuran rakyat Indonesia Jika ini sudah mulai terwujud Maka silah Kelima Keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Ini mulai Terus terwujud Karena keadilan itu Bukan hanya Terkait masalah ekonomi Tetapi juga Keadilan Terkait masalah hukum Ini Maksudnya pentingnya lah disitu Ya Pemimpin kita Mulai dari pusat Sampai daerah Yang kakinya Negara ini Negara kaya Yang sampai dibuat lagu Bahwa negara ini adalah negara Yang sumber daerahnya Melimpa ruah Tapi Yang kelola siapa Hanya Dilepas ke investor asing Dan segelintir Kapitalis rakus Nah Saran saya adalah Bukan hanya melibatkan Pengusaha-pengusaha lokal Tetapi juga Libatkan rakyat sebagai investor Dalam ular Sumpah daya alam Sebagai contoh Pak Yusuf Kalla nih Punya investasi 10 triliun Dimulai oleh Pak Yusuf Kalla Kemudian membangun Smelter untuk nikel Nah disini saham ini Paling tidak 50% Lepas ke publik Biar rakyat Indonesia Bisa masuk dan bergabung Mungkin perlembarnya berapa Mungkin dibuatkan sebuah sistem Nah hasilnya dibagi Jadi rakyat juga Ikut merasakan Entai itu 10 ribu rupiah Sahamnya rakyat Entai itu 100 ribu Entai itu 1 juta Atau mungkin dipatok minimal 1 juta Biar rakyat Indonesia Yang ekonominya rendah Bisa mulai menabung Punya target Wah target saya ikut nanam saham disana Dia nabung Nabung lagi Nabung lagi target saya Untuk nanam saham disana Itu baru mantap kawan Itu menurut saya Ini sekarang sibuk semua Setiap 5 tahunan Mau maju Ada yang mau maju Kepala Desa Mau maju Wali kota Wakil wali kota Bupati wakil bupati Gubernur wakil gubernur Presiden wakil presiden DPRD tingkat 1 DPRD tingkat 2 DPRRI DPDRI Ini maju semua Pakai duit Ngasih uang ke rakyat Tetapi Lupa setelah duduk Bahwa ada yang Yang tugas mereka dari rakyat Yaitu Bagaimana cara memakmurkan rakyat Indonesia Dan yang kedua Bagaimana menciptakan rasa keamanan dan keadilan Ya Keadilan khususnya masalah terkait hukum Demikian kawan DPRD 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 Ini maju semua Pakai duit Ngasih uang ke rakyat Tetapi DPRD 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 Ini maju semua Pakai duit Ngasih uang ke rakyat Tetapi Lupa Setelah duduk Bahwa Ada yang Yang Tugas mereka dari rakyat Yaitu Bagaimana cara memakmurkan rakyat Indonesia Dan yang kedua Bagaimana menciptakan rasa keamanan dan keadilan Ya Keadilan khususnya masalah terkait hukum Demikian kawan Tetap semangat Dan ikuti Video-video berikutnya Kedekar